Ya pemirsa untuk membahas lebih lanjut kita sudah berhubung dengan Dr. Irma Ardiana, Direktur Bina Keluarga Baldita dan Anak Badan Kepedudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional atau BKKBN. Halo selamat siang Dr. Irma. Halo selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Oke dokter tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sebenarnya ini belakangan ini baby blues kembali mencuat adanya kasus yang poluan membunuh suaminya. Anda melihat dari baby blues sindrom ini seperti apa dok? Ya jadi baby blues ini sebenarnya dia bentuk depresi dan juga kecemasan yang ringan ya. Jadi suasana hatinya terganggu segera setelah melahirkan. Itu kira-kira dialami pada ibu 3-4 hari setelah melahirkan dan dia bisa sampai 14 hari. Dan gejala ini sebenarnya bisa membaik dengan sendirinya. Dan sebenarnya juga tidak terlalu mengganggu kualitas hidup dari si ibu sendiri ya. Nah betul bahwa memang prevalensinya cukup tinggi ya. Dan ini bisa saja dialami oleh ibu pada urutan anak yang keberapapun gitu ya. Tidak mesti harus anak yang pertama ya. Ya kemudian dokter dari sindrom baby blues ini apakah dapat memiliki efek domino ketika tadi terkena sindrom kemudian juga merembet ke beberapa permasalahan lainnya dok? Ya karena ini disebabkan oleh mood ya. Jadi moodnya ini yang dia swing sekali ya. Jadi dia bisa saja merembet pada isu-isu lain. Kenapa? Karena si ibu ini kemudian dia mudah sedih. Kemudian merasa sangat-sangat sensitif. Jadi dia bisa marah tanpa sebab. Bingung tanpa sebab. Dan kemudian merasa takut. Tidak percaya diri. Dan rasanya gagal gitu ya. Gagal sebagai seorang ibu. Merasa tidak berharga. Kemudian tidak nyaman. Dan bisa saja tidak tertarik untuk merawat si bayi. Jadi dia sedang ada semacam suasana yang dirinya ini merasa gagal untuk menjadi seorang ibu. Gitu ya. Oke.